Ya, Persija Jakarta sudah resmi mengantongi izin untuk menjamu Persib Bandung pada ajang Liga 1 2019 di Stadion Utama Gelora Pungkarno, Jakarta, Rabu besok. Guna mengamankan pertandingan tersebut, sedikitnya 12.000 personil keamanan telah disiapkan. Persija dipastikan menjamu Persib di Stadion KBK Rabu besok pada pukul 15.30 waktu Indonesia Parat setelah pihaknya resmi mengantongi izin dan berkoordinasi dengan Kapolda Metro Jaya. Liga tersebut bakal mendapat pengamanan berlapis guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dengan jumlah personil 12.400 orang. Jumlah ini dua kali lebih banyak dibandingkan dengan personil keamanan yang disiagakan pertandingan kandang Persija melawan klub-klub lainnya. Pihak kepolisian pun menghimbau para supporter tertib saat menonton dan tidak membawa senjata tajam ataupun benda-benda berbahaya lainnya guna mendukung pertandingan berlangsung dengan aman dan lancar. Sementara supporter Persib Bandung juga dihimbau tidak menonton pertandingan di Stadion KBK. Sampaikan pertandingan dengan kegiatan rapat tersebut biar pelaksanaan bisa dilaksanakan dengan aman dan lancar. Dan kemudian juga tadi disepakati bahwa nanti untuk penonton ya, penonton hanya dari Jakarta. Yang masuk ke Gelora ya, nanti sekitar 300 bis, 300 bis daripada Persija. Sementara itu terkait pengamanan untuk Persib, pihak Persija juga menyiapkan standar yang lebih ketat. Persib akan dibawa dengan kendaraan taktis saat mulai tiba di Jakarta hingga menuju Stadion. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.